Rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon ke kota Metula, Israel Utara pada hari Senin. Setelah serangan rudal anti-tank tersebut, pasukan Israel mengaku tak berani memasuki wilayah Metula. Mereka khawatir akan banyak rudal yang diluncurkan ke arah kota Metula setelah serangan ini. Selain kota Metula, kota utara Kiryat Smona juga menjadi sasaran dua rudal dari Lebanon pada hari yang sama. Surat kabar Israel Hayom mengatakan sirinya diaktifkan di Kiryat Smona dan wilayah lain di Israel Utara untuk memperingatkan datangnya roket. Sebuah drone terdeteksi memasuki wilayah tersebut, namun militer Israel mengklaim berhasil mencegat drone dari Lebanon ini. Sebelum meluncurkan rudal anti-tank, Lebanon telah meluncurkan lima roket ke dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki pada hari Senin. Sirinya kemudian berbunyi setelah adanya serpihan roket dari Lebanon menghantam dataran tinggi Golan. Tetara Israel mengklaim kelima drone tersebut telah dicegat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!